selamat menikmati Betsy Jones terus kemudian dari si mbak Betsy ini tuh mempunyai anak kembar yaitu Dorami dan Asep, terus mereka bercerai, jadi pas si istrinya Asyon abis ngelahirin itu tuh si Asyon sama anak-anaknya langsung ditinggal sabir ya, jadi si Asyon itu tuh jadi single father selama, kayaknya sampai si Dorami sama si Asep usia remaja lah, baru ketemu si Neng menikah dan jadi Dorami sama Asep itu tuh saudara kembarnya si Triplet terus si Kembar dan Aurelie gitu loh sabir kalau kalian pengen lihat seperti apa rupa istrinya mantan istri Asyon inilah dia, mbak Betsy taraaa wah mukanya muka-muka penggoda Betsy ya sabir ya jadi ini ada mbak Betsy terus ini kayaknya anak wait, kita lihat dulu ini ada Angelo Angelo ini tuh suaminya Dorami ya sabir ya Doremi alhamdulillah ya sekarang berhijab ya pemirsa ya oh my gosh mungkin kita harus makeoverin Doremi dulu ya kan Doremi namanya apa coba Doremi 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 Dora jadi kalau kalian tahu nama ini bersumber dari mana langsung aja comment pemirsa dan ini ada Asep terus kemudian ini ada Camryn Camryn itu tuh anaknya Asep ya berarti keponakannya si ini keponakannya siapa keponakannya si triplet segala macem lah ya sabir anaknya Asep sama mbak Lisa Blackpink berarti Camryn ke Asyon itu tuh kakek ya Asyon udah punya cucu dong pemirsa oh my gosh wawi-wawi banget gak sih oke berarti kalau ini status hubungannya kayak gini tuh bikin pusing ya sabir ya jadi ke Aurelie itu tuh kayak tante Ardahl Om Emsley juga kecil-kecil udah punya ponakan ya ya udah kita suruh si Camryn sekolah dan ini anaknya si mbak mbak Betsy Danny Jones anaknya sama siapa ya ini ya dia sabir kita lihat suaminya siapa kenapa suaminya tanda tanya sih suaminya tidak diketahui masih menjadi rahasia sabir wow yaudah kalau kayak gitu kita makeoverin dulu ya keluarga ini ya terutama Dorami karena Dorami ingin berhijab sepertinya lihat dong tapi tetap masih stylish ya oke langsung aja sekarang kita masuk ke kreatasi mode untuk makeoverin si Dorami aku bilang Doremi mulu tapi lebih enakan manggilnya Doremi ya dibanding Dorami cana semangat guys si dia OMG ya kan coba tadi dia pake baju apa sih dia ada baju lain gitu aku gak ngerti deh baju lainnya apa mana tadi dia pake baju apaan coba sumpah loh tadi dia pake baju apaan kok gak ada padahal ini udah stylistnya kayak gini ya bolehlah kita tambahin satu baju dia kadang suka berhijab kadang gak ya sabir ya masih labil setengah-setengah jadi kalo kalian suka sama cerita tetangga sebelah ini pastikan untuk like, share, dan comment and telling your friends too cantik banget guys sih dia OMG gemes banget dan pastikan juga kalian untuk ikutan voting kira-kira in the next episode kita bakalan mainin keluarganya siapa ya oke kita akan pilihkan baju untuknya aku kayaknya pengen dia pake rock deh makanya kita cari atara-ara atasan dulu ya sabir ya kayaknya ini bagus ya iya mungkin warnanya hitam putih mungkin pengennya yang polos sih kayak abu-abu juga boleh iya gak iya in aja biar cepet ya oke untuk bawahannya pake celana gini dong biar kayak si eneng ya kita samain sama warna hijabnya tapi kayaknya gak ada yang mirip deh warna hijabnya yaudah pake warna ini aja kalau kayak gitu hijabnya kita ganti warnanya pake jangan warna itu nah ini ini kayak warna celana kalian sabar pas kan cantik banget Masya Allah parah cakep banget cakep banget gak ngerti semoga kita doakan saja Mbak Dorami agar istikomah ya selanjutnya menggunakan cakep udung oke dan ini adalah Mbak Betsy mantan istrinya Sean jadi yaudah mereka juga punya hewan peliharaan ternyata ya punya kucing yang aku gak tau namanya siapa tapi warna kucingnya kayak kaliko gitu soalnya tiga warna gitu putih orange sama item jadi buat yang gak sabar kira-kira kapan aku ngedekor kamarnya Aureli besok sabar jangan khawatir pemirsa besok saya akan dekor kamar keluarga jamar BTW Dorami ini udah punya anak belum sih sabar oh mereka belum punya anak toh oke jadi kalau kalian mau lihat ini kamarnya si Dorami terus ini kamarnya si Asep ya harus kita perbaharui supaya lebih seperti usia mereka ini dulu kamarnya si Asyon tapi sekarang kayaknya jadi kamarnya Dorami sama si Cameron sama si Denny mungkin kayaknya gak tau Cameron tidur sama bapaknya itu tandanya kita harus menambah lagi kamar ya ini dapurnya mereka lihat kan chos banget kan sabar ini ruang tamu sekaligus ruang kerja eh ruang tamu ruang keluarga ya enak banget gak sih ini ruang tamunya sangat greenish nah ini meja makannya terus dibelakangnya ada perapian gitu pokoknya rumahnya enak banget ya sabar ya oke bentar lagi tua dong bentar lagi tua si Betsy Jones dia menolak menjadi tua sabar jadi ini ini kenapa why oh why dia sakit harus dibawa ke dokter dong di inventory mereka gak ada yang punya gak ada dong sabar yaudahlah kita ke si Doremi dulu ya aku pengen dia segera punya anak dulu sama si Angelo karena takut keburu tua sabar yes Angelo ini kerjanya dimana ya dia gak punya kerja Doremi kerjanya apa Doremi itu tuh wow patron of the arts udah level 10 dong emang jiwa melukis di keluarga ini itu sangat kuat ya di sini maksudnya anak-anak si Aishon yang pertama itu tuh Doremi terus yang ya ampun gak sekolah iya lupa-lupa sana-sana sekolah-sekolah sekolah kamu sekolah-sekolah sekolah-sekolah jangan diangkat teleponnya terus si Asep itu tuh kerjanya atlet dong udah level 8 ya ampun oh ternyata si mama Betsy tuh artis toh oke kita lihat ada giga dan mereka lebih memilih untuk tinggal sama ibunya karena mereka dari kecil kan udah tinggal sama Aishon gitu kita cari gig apa ya yang bayarannya mahal paling kayaknya aku mau ambil ini deh 2800 di itu tuh Wellesu Wellesu Talent Agency oke dan di itu tuh aspirasinya Solemeda oke perform 50 romantic gesture which pose as soulmate oke aku gak tau dia punya relationship oke dia sama si Aishon hubungannya gak begitu baik eh salah mana gak begitu baik ya Sabere semenjak perpisahan itu dan ini anaknya dari siapa sih kok aneh banget gak sih anaknya masih menjadi misteri yang mana kita gak tau anaknya dari siapa ya Sabere wow oke besok love day wait si Angelo udah dong ajakin Doremi dulu aku pengen try for baby oke dan Asep gimana Asep gak tinggal bareng sama istrinya hmm ini siapa ini siapa yang mau kuliah si Asep apa kita send floor di tax yes yes queen oke nanti si Camryn bawa si si siapa namanya si Noodle bawa si Noodle ke Fat karena dia kan yang join Animal Lovers kan jadi dia yang akan take care si Noodle ya kan apa tuh Camryn ada grup project katanya should she try to contribute try to contribute ya elah pas tau si Camryn berusaha keras malahan yang lainnya pada ini dong mbak Lisa ngajakin karokean gak deh lagi pengen di rumah bersama keluarga tercinta oke abis ini aku pengen cek ya sabernya apakah pregnant atau enggak jadi in the next episode langsung aja kalian voting kira-kira kita nanti mainin keluarganya si apa sabernya alright kita tungguin apakah don-don 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 oke come on lama berisi guys oke kita take pregnancy test dulu untuk ngecek sabernya apakah isi atau enggak jadi ini istrinya yang kerja suaminya enggak kerja dong Noodle jangan tidur di toilet lah kamu teku naon yay expecting congratulations dorami akhirnya Sean mau nambah cucu ya sabernya setelah cucu yang pertama itu tuh si Cameron friend's birthday let it go let it go let it go apakah suaminya suka apakah suaminya bahagia tentu saja pasti bahagia ya kita suruh si Angel loh untuk kerja kayaknya dia mau kerja apa sih oh dia tuh nerd brain kita suruh join karir karena sebentar lagi mau punya anak jadi biaya makin bertambah guys makanya harus kerja ya kan asap hari ini kerja enggak enggak ya libur ya si itu kerja jadi apa ya dia karena nerd mungkin aku yang berhubungan sama nerd mungkin jadi engineer apakah dia cocok jadi engineer ya enggak tahu kita cobain aja asap enggak kerja ya yaudah kalau kayak gitu oke Cameron sekolah yang bener oh iya aku pengen makeover Cameron juga deh kalau dia pulang tapi kayak masih lama jadi nanti aja kita makeovernya mbak Betsy mesti gitar level 5 dong how dia mana suka main gitar emang disini ada gitar ya kagak ada gitar guys terus gimana dong yaudahlah karena dia lagi seneng ini kenapa paintingnya ngadepnya kemana sih nah kita akan mathematical design karena dia lagi ini apa sih namanya itu ngidam pengen ngelukis ya pemirsa ya oke ampun banyak kisah dibalik semua ini ini dia dapat apa wow expensive ya asep ngajak ngobrol kenapa coba ngobrolin apa asep ya kan ini gak ada yang mau ngajakin si noodle oh iya yaudah deh nanti si noodle sama si Cameron aja biar dibawa sekalian beli wellness treat ya sabernya buat si noodles jaga-jaga jadi kalau lagi kayak gini bisa langsung diobatin gak usah dibawa ke five clinic soalnya agak males guys kita lihat kerjaannya butuh apa oke robotic skill kita harus punya robotic workstation dan juga conduct product survey harus ngobrol sama orang lain kita coba ngobrol ke si asep asepnya mana oh ini dia let's go kita cobain ini pengalaman baru sih ya mana guys nah ini conduct product survey udah dulu makannya angelo harus kerja keras istrinya iiii guys naon si asep kamu ngapain gak ngapa-ngapain kan yaudah ini mau promo nih si angelo nah ini dia oke cus langsung aja abis gitu kita pasti beli workstation ya robotic workstation nah ini dia si robotic workstation oke lumayan gede jadi kita taruh outdoor ya nah disini how-how yes gak apa-apa lah ya oke di belakang in the backyard guys oke nah kita abis itu cobain aku pengen ngetes craft chat wow kita bisa bikin robot like seriously kita tinker dulu supaya naik ini level ya kan pengalaman baru sih aku kerja jadi engineer kan sebelumnya belum pernah ada tuh sims aku yang kerja jadi engineer ya kan ini si dorami bikin lukisan aja kayaknya lama banget ya mamanya kenapa mamanya mau nikah lagi udah tua loh ma masa mau nikah lagi sih dia kayaknya minta izin ke anaknya nak boleh gak mamah nikah lagi katanya terus sama si dorami gak digubris males banget kan harus punya papah tiri lagi jadi dia kayaknya gak nanggepin keinginan mamahnya ya sabera wih dih keren banget gak sih dia waduh diukur-ukur ya aku pengen tau kira-kira nanti robotnya bisa kita gunakan atau kita jual gitu soalnya semenjak update universiti aku belum nyobain yang soal robot-robot itu dipikir pelambut kali ya ah The Sim 3 ya gak sih sabar kenapa tuh kejedot ya tiati guys ini lagi apa lagi perkumpulan keluarga minta izin ya emaknya sabar sama anak-anak ya oke sabar kayaknya sampai disini dulu kita main The Sim 4 cerita tentang sebelah hari mana di episode kali ini kita sudah melihat kabar gembira dari dorami jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini pasti untuk like share dan comment and telling your friends dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya salam guna si kreatif bye 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 Terima kasih telah menonton!